Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rasa syukur yang sangat mendalam Saya panjatkan kehadiran Allah SWT Atas takdir dan ketetapannya pada hari ini Tanggal 2 April 2020 Alhamdulillah saya bebas Dan berdasarkan Permen Kumhan Nomor 10 tahun 2020 Berkenaan Pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Napi-napi yang sudah Menteri MAESKA Dibebaskan dengan program Asimilasi Perasaan yang sangat luar biasa Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Tuhan suruh sekalian alam yang telah Memberikan keajaiban Atas doa-doa saya selama ini Saya panjatkan Jadi saat ini saya bisa Bebas dengan program asimilasi di rumah Jadi surprise Amat sangat surprise Apalagi kemarin Kejadiannya sangat cepat ya Jadi siang hari Yang untuk kloter pertama Program ini Dipanggil ke bagian register Untuk dicek semua berkas-berkasnya Lalu sore langsung diadakan Sidang kepulangan Lalu hari ini adalah Untuk diperkenankan Boleh pulang Tidak menyangka Tapi saya yakin Ketika kita mendekatkan diri Kepada Allah SWT Tidak ada hal yang mustahil Ketika Allah Menghendakikun Faya kun Jadi makarlah jadi Makanya hari ini Jadilah saya pulang Alhamdulillah Terima kasih banyak Dua tahun dua bulan itu Waktu yang tidak sebentar ya Dengan semua pergolakan Pergolakan di dalam hati saya Pergolakan di dalam lingkungan Di dalam dengan penuh Dengan berbagai karakteristik Yang tadi saya sudah sampaikan Itu sangat Tidak Mengenakan Tapi ketika kita Bisa ikhlas Dengan semua ketetapan Takdir dari Allah SWT Dan kita Ikhlas Dan bertawakal Berserah diri Dan juga mendekatkan diri Dengan ibadah-ibadah Saya Alhamdulillah Saya bisa kuat Karena saya yakin Allah tidak tidur Allah akan selalu menjawab Doa-doa saya Dan Harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik Lagi dari hari ke hari Awal saya ditahan Dengan Penuh dengan Keterbatasan Penuh dengan peraturan-peraturan Dan penuh dengan tekanan-tekanan Baik Psikis maupun psikologi saya Itu sangat Membuat Hati saya hancur Depresi Kejawaan saya juga drop Sekali pada saat itu Dan sebelum mama Mama wafat pun Mama Terpisah dengan saya Jadi tidak Tidak bisa menjenguk saya Di rutan Karena Beliau di Jogja Ketika sudah Agak membaik Kemudian Ke Jakarta Mendampingi saya sidang Dan kemudian Beberapa bulan kemudian Wafat itu Saya Awalnya saya tidak menyangka Saya pikir Ya Allah ini Tidak benar kan Tidak benar kan Amat sangat terpukul Apapun yang terjadi Di dalam dunia ini Semua sudah terlalu Cantik di dalam Tentang bangun Jadi Entah Sial Atau bukan Sial Atau apa Itu Itu semua adalah Sudah Adik dari senang Dari Allah Jadi Mungkin saya tidak melakukan Hal itu Jadi saya tetap Terus berdoa Berdoa dan berdoa Dan saya yakin Allah akan memberikan Hal kebaikan Kebaikan Atas doa saya Itu pasti Dan berangsur-angsur Akan saya jalan Jadi Mengapa saya selalu Menyampaikan Saya baru belajar Jadi Semua individu Tidak terlepas dengan Salah dan alfah Jadi Saya terus ingin Belajar Ramah Ustazah dan Ustazah Saya ingin Memperdalam lagi Ilmu agama saya Saya ingin mencari Lingkungan-lingkungan yang Jauh lebih positif Saya Memang dengan Sembilan Lagi saya Sampai dengan Melihat wafat Saya tidak bisa Melihat Terima kasih Saya tidak bisa Menggampingi Memang tangan Ketika beliau Terhadap Bisa Terlalu Terlalu Jadi Ada Ada suatu Meses Pesantar sendiri Yang tidak bisa Tersampingkan beliau Kepada saya Sampai dengan Detik-detik Wafatnya beliau Terima kasih Saya yakin Dengan perubahan Saya Ke arah Hijrat Ke arah Jauh lebih baik Saya yakin Allah Kami memberikan Pahala Pahala yang Terus Melalui Kepada Mama Terserang belum sih Cuma Saya Berusaha untuk Tahu Mencari yang Ada beberapa Terlipernya Yang memang sekarang Sangat juga berbeda Dengan Memandangan Atau visi Saya Sebelumnya Jadi Saya Menyikupungkan Jodoh Al-Sulam Seorang Imam Yang bisa Membebing saya Baik di dunia Maupun di akhir Ya Apapun profesi Di mata Allah Adalah sama Yang membedakan Adalah Dekat Ibadahnya Yang kebaikannya Menang Budi Keputnya Jadi Apapun profesinya Jika Allah Dikasihkan saya Saya sangat bersyukur Saya Sekali Melikah di dunia Jikalau Di depan saya Ada Mama Saya menyampaikan Assalamualaikum Mama Hari ini Aku pulang Meskipun Teragam Mama Tidak bisa Aku peluk Aku yakin Jiwa Mama Selalu ada Di hati aku Mama selalu Dampingin aku Dari hari ke hari Dan sampai ketemu Nanti di janahnya Allah Surganya Allah Amin Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih